selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti yang kalau kita sudah berangkat yang baru datang nanti di belakang tapi kalau bisa bisa nyelusuk berdasarkan nomor urut apapun nomor urut di belakangnya puluh hutan itu ya supaya tidak balik jangan ditabuhan jangan ditabuhan SD2 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bermanfaat alhamdulillah kita panjangkan puji kita bawa sebenarnya bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan jamran jamuran ranting di kacamatan Conggheang Alhamdulillah insya Allah akan dilaksanakan pada hari ini sampai hari Rabu tengah 24 sampai tengah 26 September untuk itu sekarang kita sudah waktunya melaksanakan kegiatan karnapa kenapa harus karnapa kita digunakan apa sumberan itu SPBS sumber-sumber sumberan pesur budaya sunnah jadi kita karnapa dengan tema budaya sunnah makanya kita lihat kepada para penonton anak-anaknya juga pakai haram ini dari kuartab Semedang untuk membuka ini kanapa supaya berapet untuk Pak Aramat dari kuartab Semedang Hai syokal ya bukaulah ini tuh dong ya hahaha udah aja lagi bersama alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam promuka Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillah wassadoan namuhammad wa rasulullah Allahumma salih ala sadina Muhammad dua lali sadina Muhammad pengurus kuartal di ranting ke tempatan Songgeyang yang saya hormati Kakak-kakak panitia pelaksanaan Jambore Ranting tahun 2023 yang kakak hormati pertama-tama merilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada jenjungan kita Nabi Muhammad salim yahu wa salam kakak-kakak dan adik-adik yang kakak cintai mohon maaf kakak pribadi tujuannya bukan bukan untuk membuka kegiatan ini namun karena kecintaan kakak kepada permuka habis dari buah dua mampir dulu kebetulan dari panitia karena apa disuruh untuk membuka kegiatan ini adik-adik dan kakak-kakak yang saya hormati Alhamdulillah hari ini tepatnya tanggal 24 September Kuartal Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Songgeyang dapat melaksanakan kegiatan Jambore Ranting Alhamdulillah selamat melaksanakan Jambore Ranting dan Alhamdulillah hari ini adik-adik akan mengikuti pembukaan Karnafal yang fungsinya adalah merupakan berwarak kepada masyarakat di lingkungan sekitar bahwa hari ini mulai hari ini di Kuartal Ranting Kecamatan Songgeyang ada kegiatan yaitu Jambore Ranting artinya mudah-mudahan masyarakat di sekitar sini dapat tahu bahwa hari ini dimulai kegiatan dan jagalah kesehatan adik-adik karena suasana yang demikian panasnya artinya banyak minum dan jangan banyak makanan mudah-mudahan mudah-mudahan nanti setelah akar eh pembukaan karena pembukaan Jambore Ranting akan dilaksanakan dengan ucapan pas malah pen pelaksanaan Karnafal dalam rangka Jambore Ranting tahun 2023 ketiga kakak buka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kebetulan berkala namat baru sahabat semudah yang kebetulan tadi sudah dikatakan beliau lewat namping pun cindanya beliau-belum pernah beberapa tahun kebelakang menjadi ketua kekuaran pertamatan Jawa keperok atur duramanya nah betul hati-betul mencukupkan berangkat untuk selanjutnya ah berdasarkan nomor yang paling belakang paling depan nomor dari SMP1 ada diharap nih buku dan apa yun supaya nanti siap ya setelah SMP1 berangkat langsung nomor 1 oke 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 hahaha 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 tapi diok tak mau malah di edit tergaknya hahaha Terima kasih. 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 terima kasih.